hai oke bosku selamat pagi jumpa lagi bersama cueng TV dan kali ini disini saya mau nurunin ayam broiler yang baru saja masuk bosku Oke bosku kita langsung saja menuju ke kandang gandang dimana ayam diturunkan dan ini benihnya ini adalah benih leong hap leong hap yang kalau menurut saya sih termasuk oke lah kalau jenis leong hap dan disini saya parkir dulu bosku takutnya nanti nabrak reduan ini repot lagi weh bisa kita lihat itu dia anak ayamnya anak ayamnya tentu saja baru saja menetap mungkin tapi ini sudah divaksin di Gilangnya bosku jadi vaksinnya lagi nanti di umur 7 atau 8 hari dan sebelum ayam diturunkan tentu saja disini sudah dipersiapkan makanannya dan juga jus stroberinya ini bosku ada jus stroberi jus apa inilah pokoknya ini adalah ramuan obat-obatan untuk ayam broiler dan kita langsung saja menuju ke ayam langsung kita turunkan Oke kita tarik-tarik begini caranya Nah ini dia ketika sudah masuk baru kita jalan bawah sekuatnya itu kalau kuat 10-10 ya boleh tapi di sini saya bawahnya empat saja lah soalnya berat ini takutnya nanti malah jatuh empat tiga pun bolehlah soalnya masih pagi di sini jadi masih ngantuk belum ngopi bosku belum ngopi sudah sarapan ayam ini ayam kecil tapi enggak papa tetap semangat mencari rezeki bosku yang penting hasilnya nanti ngopi nanti lagi kita lanjut turunin ayam dulu coba soalnya kalau lambat nanti juga bahaya juga benihnya ini soalnya musim hujan juga dan setelah dibagi-bagi di setiap bunderan-bunderan di sana lalu kita tumpah-tumpahkan dan caranya seperti ini bosku caranya kita tumbahkan saja begini tapi pakai perasaan pelan-pelan jangan hasil keber-keberuk nanti ayamnya banyak yang kakinya rusak nah tapi ini sudah ada triknya intinya ayamnya enggak papa tuh dia oke dan disini saya ditemenin oleh kawan saya ini kawan dari pengkulu namanya Mamang atau Darussalam dan satu lagi di sana lagi nyusun bakulnya biar kita selesai barang-barang jadi di Malaysia begini bosku cara nurungin ayamnya tapi lain kandrang lain pos lain juga caranya tidak semua sama jadi kurang lebihnya seperti itulah dan ini dia ini kandrano ayam yang sudah diturunkan kemudian tutup tirainya depan dan samping ini ayamnya sudah siap menyantap jus stroberinya bosku Oke bosku semoga kalian sukses selalu ya dan semoga ayamnya juga sehat-sehat ini jangan sakit soalnya kalau ayam sakit ini repot capeknya dua kali bosku Oke bosku lalu kita mau nurunin lagi gerban yang satu lagi bosku dan ini dia ayamnya itu dia dan nanti di umur satu hari sampai dengan dua hari kita bakalan kasih video videonya tentu saja Oke terima kasih jangan lupa di like comment subscribernya salam anak rantau Malaysia sukses selalu bosku bye-bye sampai jumpa lagi di video berikutnya hai cham Terima kasih.